Gak ada ceritanya Adam alaihi salam digugat sama Allah, ngebela diri, gak ada. Nah sementara iblis, itu wataknya bagaimana? Digugat iblis, gugatannya cuma satu. Jadi, yang namanya Bani Adam, anak keturunan Adam ini, Allah sudah beritahu kepada ayah anda kita dan ibunda kita, Adam dan Hawa alaihi salam. Sewaktu mereka diputuskan oleh Allah, harus turun dari jannah, ditempatkan ke muka bumi ini, Allah mengeluarkan dekret yang berbunyi, turunlah kalian berdua bersama-sama dari jannah ke bumi. Sebagian keturunan kalian akan menjadi musuh bagi sebagian keturunan kalian yang lainnya. Jadi, ini sudah dekret dari Allah Ta'ala bahwa di muka bumi ini akan terus terjadi konflik abadi dan hakiki. Jadi, sekalipun anda itu pencinta damai, ingin harmonis dengan semua orang, silahkan anda simpan itu dalam dada anda. Tetapi, realitasnya gak akan pernah terwujud, Pak. Kenapa? Karena dunia ini selama masih berlangsung, yang terjadi adalah konflik terus-menerus. Antara siapa? Antara Bani Adam yang ingin meneladani Adam alaihi salam, dengan Bani Adam yang ingin meneladani pihak yang telah menipu Adam. Siapa itu? Iblis. Selalu begitu. Nah, Adam alaihi salam itu sifat dasarnya apa? Sifat dasarnya adalah orang yang jujur. Orang yang polos. Orang yang gemar kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika Adam melakukan pelanggaran di jannah, Allah Ta'ala mengeluarkan dua gugatan. Gugatan pertama, bukankah aku sudah bilang jangan dekati pohon itu? Satu. Gugatan kedua, bukankah aku sudah bilang bahwa syaitan itu musuh bagi kalian? Apa jawaban Adam dan Hawa alaihi salam? Jawaban mereka dapat dari Allah. Terus mereka sampaikan dengan jujur kepada Allah Ta'ala jawaban itu dalam bentuk doa. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menzolimi diri-diri kami sendiri. Seandainya engkau tiada mengampuni dan merahmati kami, tentu kami tergolong orang-orang yang merugi. Ada apa di balik kalimat doa ini? Ada kejujuran. Gak ada ceritanya Adam alaihi salam digugat sama Allah, ngebela diri. Gak ada. Dia ngaku terus serang, kami telah menzolimi diri kami. Terus di balik kalimat ini ada apa lagi? Ada yang namanya ruhu taubah. Keinginan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sekalipun sudah dimurkai Allah, sudah dimarahin Allah. Tapi mereka sadar, sekalipun sudah dimarahin Allah, mereka harus butuh kepada Allah terus menerus. Nah begitulah kita mestinya Pak. Kalau kita ingin jadi Bani Adam yang selamat, jadilah Bani Adam yang jujur, gak pernah ngeles kalau udah salah. Terus yang kedua, jadilah Bani Adam yang gemar kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi sampai mengatakan, bahwasannya manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang ketika berdosa dia bertaubah. Jadi bukan manusia yang gak pernah bersalah, gak ada manusia yang gak pernah bersalah. Semua manusia pasti pernah bersalah. Tapi yang penting sesudah bersalah, dia punya yang namanya ruhu taubah. Spirit untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak jauh-jauh dari Allah Ta'ala. Nah sementara iblis, itu wataknya bagaimana? Iblis melakukan kesalahan. Apa yang menghalangi kamu, hai iblis, untuk menjalankan perintahku bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Dibugat, iblis. Gugatannya cuma satu. Adam dua gugatannya. Ini cuma satu gugatannya. Jawabannya, lihat. Ana khairun minhu. Kholaktani min narir, wa kholaktahu mintin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Diusir sama Allah dari jannah. Karena apa? Karena enggak pantas ada siapapun di dalam jannah memelihara kesombongan. Kesombongan itu enggak ada tempatnya di jannah. Kesombongan itu tempatnya di neraka. Nah jadi siapapun Bani Adam yang punya kebiasaan kayak iblis, udah jelas bersalah, ya kan ngeles. Nyari pihak lain yang disalahin. Terus materialis lagi. Ngebeda-beda antara api sama bumi, sama tanah. Api tanah kan sama materi, Pak. Atas dasar apa dia harus memandang karena terbuat dari api lebih mulia daripada terbuat dari tanah. Nah ini aja perjalanan hidup kita di dunia ini. Ngadepin orang-orang yang lebih condong pada iblis. Sedangkan kita condong untuk meneladani Adam AS yang senantiasa senang untuk kembali kepada Allah. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.